Bang apa benar kalau pengguna buah iblis mati apakah buah iblisnya akan muncul di buah apel terdekat Contohnya Dovi punya buah iblis Ace Oke jadi yang pertama apakah benar Jadi per chapter 1086 ya sampai chapter 1086 hal ini tuh belum ada di komik Ya gak ada penyebutannya di komik jadi gak benar ataupun belum benar sejauh ini Apalagi secara spesifik menyebutkan muncul ke buah apel terdekat Karena tadi pertanyaannya apakah benar ya per chapter 1086 informasi yang kayak gini tuh belum ada di komik gitu ya Informasi yang ada di dalam komik itu adalah apabila pemilik kekuatan buah iblis mati maka buah iblisnya itu akan tumbuh di tempat yang lain Jadi misalnya ada pemilik kekuatan buah iblis itu matinya di Dres Rosa Ya buah iblisnya itu akan bersirkulasi di tempat random yang ada di dunia One Piece Bisa jadi di Fishman Island ya Mungkin ada pemilik kekuatan buah iblis itu meninggal di Alabasta Kemudian buah iblisnya itu muncul di Pulau Langit dan lain sebagainya Ini adalah informasi yang ada di komik Sementara kalau untuk informasi bahwa buah iblis muncul Ataupun bersirkulasi ya Bersirkulasi ketika pengguna buah iblis mati itu bersirkulasi di buah yang terdekat Itu kemungkinan besar dugaan karena adanya adegan ini ya Yang dipang hazard dimana ada yang namanya itu smiley gas beracun milik Caesar Clown Dia kan pemilik kekuatan buah iblis nih Sarah Saranomi modelak solot Kemudian dia itu mati disitu Kemudian buah iblisnya itu bersirkulasi di apel terdekat Kalau yang ini itu emang ada Tapi hal ini gak ada penjelasan secara penyebutannya gitu ya Gara-gara adegan ini Ada dugaan bahwa kekuatan buah iblis yang bersirkulasi itu bisa dicuri Jadi seperti yang dilakukan Caesar Clown di penghazard ini Dia mencuri sirkulasi ataupun reinkarnasi dari buah iblis Dimana kekuatan buah ini harusnya muncul di tempat random yang ada di dunia One Piece Tapi Caesar Clown mengetahui suatu metode untuk mencuri reinkarnasi ataupun sirkulasi ini Akhirnya terjadilah adegan seperti ini Dan memunculkan yang dugaan tadi Bahwa kekuatan buah iblis itu akan muncul di buah terdekat Kalaupun ini kelak benar ya Aku rasa kalau penyebutan apel sih mungkin terlalu spesifik ya Karena contoh aja deh seperti Buah iblisnya Ace ya Merah-merah Nomi Kalau misalnya Doflamingo mendapatkannya dengan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh Caesar Clown Ya dari bentuknya kan itu bukan bentuk apel tuh ya Jadi kalaupun mungkin metode ini kelak terbukti benar Mungkin cara mencuri sirkulasinya itu adalah dengan menggunakan buah iblis base-nya ya Jadi bukan buah apel Jadi misalnya seperti Hito-Hito Nomi Modal Nika kan base-nya melon ya kalau nggak salah ya Jadi ya kayak gitu lah Dugaan adanya metode pencurian sirkulasi buah iblis ini Itu juga mendukung dugaan bagaimana cara Teach itu mendapatkan kekuatan buah iblis Sirohige di Marineford Juga waktu Jesus Burgess yang ngincar Luffy ya Itu dia ada bawa kayak karung gitu Setelah dia mengincar untuk membunuh Luffy untuk kemudian mengambil kekuatan buah iblisnya Terima kasih telah menonton!